Tantangannya menjadi Larita tuh dia selalu, dia ngomongnya cepat, dia sangat berekspresi, emosinya tuh selalu tinggi lah gitu, mau sedih mau marah mau seneng dia selalu tinggi gitu dan orang-orang annoying, kayak remaja banget, kayak teenager yang manja gitu, tapi juga seru banget sih mainin dia gitu, bisa out of my box dan juga out of my comfort zone gitu Tapi gimana sih caranya? Kone-kone disini kan nikah muda ya? Itu gimana ya? Itu baru-baru kerasa tuh pas-pas di scene-nya itu, pas aku lagi ngelakuin scene itu, Sampai kayak, aduh gimana ya? Kayak aku nggak pernah ngerasain dimana rasanya gitu Terus aku minta tolong sama Mbak Femi, minta tolong sama Kevin juga buat nge-support aku di acting-nya gitu Mbak Femi bener-bener kasih tau gini rasanya, kalau gini-gini gitu, diingetin lagi ke aku gitu Jadi itu yang buat aku lebih gampang sih, maksudnya dibantu banget sama Mbak Femi juga gitu Jadi kamu kayak ada gambaran gitu nggak sih, kalau Nisa nanti jadi kayak gini nih gitu Discover something new lah ya, gitu Jadi kayak yang tadi belum pernah terkenalkan atau belum pernah terpikirkan semua sekali tuh secara kayak gitu, lu kerasa gitu Jadi kepikiran kain ingga muda Enggak Kenapa? 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 Kenapa yang? Kenapa? 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 Kaka ini, syutingnya 2 bulan, lumayan lama kan, dan mungkin ada beberapa momen yang pas lagi syuting tuh, aku masuk karakter aja gitu kayak di luar-luar kamera juga aku tetep masuk karakter karena emang karakter ini menurut aku kayak seru banget gitu dan sempet ke bawah kayak aduh setelah syuting misalnya lagi beradaban sama siapa gitu atau lagi ngobrol aduh kok aku cara ngomongnya masih kayak Lalita kok aku mikirnya masih kayak Lalita gitu kayak aduh gimana nih caranya untuk ngeluarin gitu jadi aku balik lagi ke hobi aku gitu sih yang bikin aku merasa kayak aku balik ke diri sendiri gitu kayak rutinitas-rutinitas yang yang sebelum syuting karena kan syutingnya di Bali kan kayak nggak di rumah gitu jadi nggak deket sama diri sendiri jadinya gitu jadi ya gitu deh tadi kan pengalihannya sama hobi kalau gue tau hobinya apa sih? hobi yang aku yoga, meditasi, baca buku main sama anjing aku lagi punya anjing olahraga juga ya kak? iya olahraga gitu tapi ada yang pernah punya hobi yang ekstern gitu misalnya terima kasih 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 terima kasih